Salam sejahtera untuk seluruh umat katolik perogis santu di Brodus Ternate, Dewan Pastoral, Ketua-Ketua Rukun, Ketua Organisasi, dan seluruh umat katolik yang sangat kami kasih. Berdasarkan surat keputusan, Bapak Uskup Diusis Amboina, Monsignor P. Cemandagi MSC, dan mencermati himbauan pemerintah di Indonesia atas situasi yang terjadi saat ini di mana dunia, khususnya negara kita, wilayah kita, dan provinsi ini dilanda penyakit COVID-19. Maka seluruh kegiatan perayaan Ekaristi Kudus, doa-doa, teguria, dan lain sebagainya ditiadakan. Tetapi pelaksanaan ibadah, doa dilaksanakan di rumah masing-masing. Sementara perayaan Ekaristi Kudus akan dilaksanakan setiap hari minggu lewat live streaming, lewat channel Youtube. Dan umat diharapkan bisa menyaksikan, dan menonton, dan mengikuti perayaan Ekaristi Kudus lewat sarana komunikasi yang telah disediakan. Dan sesuai dengan himbauan dan harapan Pak Kudusuk, maka doa-doa yang dilaksanakan di setiap keluarga di paruki juga disertai dengan pengumpulan kolekte ataupun intensi-intensi bisa dari keluarga selama hari-hari khusus ini. Sementara tugas dan tanggung jawab umat untuk aksi puasa pembangunan dan dana untuk kesukupan emboinnya tahun 2020 tetap dilaksanakan dan wajib dikumpulkan oleh setiap anggota umat katolik paruki ini dan dikumpulkan pada waktunya kepada paruki 1.50 Ternate. Kita semua berdoa agar wabah virus COVID-19 ini segera berlalu dan umat senantiasa dalam lingkungan Tuhan melalui Bunda Maria dan melalui pelindung satu lubangus agar seluruh umat paruki ini dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya wilayah Maluku Utara semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dijaga dan dikumpulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan memberkati dan możemy spiritual temps á sampai jumpa di video selanjutnya jumpa di video selanjutnya selamat menikmati